Ini langsung saja saya bacakan beritanya langsung ya Alarm galbay pinjol, kredit macet pinjol naik 15,36% Jadi 1,33 triliun teman-teman Dan ini berkemungkinan besar pinjol pada bangkrut Dan akhirnya ya bangkrut tutup juga pinjolnya Disini saya mau bahas buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya pada kesempatan video kali ini Saya ingin membahas yang namanya dunia perpinjolan yang berkemungkinan besar bangkrut Karena banyak sekali nasabah yang telat bayar atau sedang melakukan galbay di aplikasi pinjol Nah jujur saya sendiri agak sedikit senang sekali ketika melihat berita tersebut Karena ini berasal dari bisnis.com yang mana utang pinjol ini sekarang semakin naik Kuartalnya yaitu 1,33 triliun per awal Januari tahun 2024 kemarin Dan pada Mei kemarin itu direkap lagi naik lagi menjadi 1,8 triliun yang sedang melakukan galbay pinjol Ini menurut saya data yang saya kira cukup menyenangkan Karena banyak sekali nasabah-nasabah sekarang yang sudah beranikan diri untuk melakukan galbay Ya walaupun memang disini dalam artian yang naiknya itu berdasarkan jenis macet ya teman-teman Bukan yang 100% dia nggak bayar sama sekali tetapi berdasarkan kredit macet Karena kalau dalam cara pinjol itu kita masuk ke dalam 5 skor tadi ya Skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, sampai skor 5 Yang dikategorikan itu sampai dengan skor 2 dan juga seterusnya kayak gitu Yang dikatakan kredit macet Jadi kalian itu sudah telat bayar misalkan baru 5 hari pun itu dimasukkan data kesini ya teman-teman ya Karena kalian itu termasuk dalam kredit macet teman-teman Oke tapi hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali nasabah di Indonesia ini sudah mulai berani Sudah mulai cerdas sudah mulai berbicara luas atau berpikiran luas tentang masalah perpinjolan ini Jangan sampai ketika kita itu mau melakukan galbay pinjol Kita itu tertekan juga terhadap bisinya terhadap teroran dan juga ancamannya Karena ya itu sudah menjadi resiko Itu pertama Lalu kemudian yang kedua Jangan sampai teman-teman semuanya ketika teman-teman nggak punya uang sama sekali untuk melakukan bayar pinjol Jangan pernah melakukan gali lubang, tutup lubang Lebih baik melakukan galbay saja Jadi buat teman-teman semuanya jangan takut, jangan ragu, jangan gemetar Karena bukan 1 atau 2 orang yang sedang melakukan galbay pinjol Ada banyak puluhan ribu orang yang sedang melakukan galbay pinjol teman-teman Jangan takut Kalau masalah teror ada diisi, ada teleponan dari diisi, ada ancaman dari diisi Kalian langsung blokir aja nomernya teman-teman Nah disini saya sendiri tidak menganjurkan kalian itu 100% galbay Silahkan boleh galbay Tetapi saya juga tidak menganjurkan kepada teman-teman semuanya Untuk melakukan gali lubang, tutup lubang Nah saya harapkan kalian semuanya bisa mengambil perspektif yang 2 ya Saya harap, yang pertama kalau misalkan kalian itu pengen datanya bersih Ya silahkan kalian bayar pinjaman tersebut Tetapi kalau misalkan kalian itu memang gak punya uang sama sekali Untuk makan aja susah, untuk seharian aja susah Kalian jangan sampai melakukan gali lubang, tutup lubang Karena itu sangat berbahaya sekali Silahkan kalian itu melakukan galbay aja Tunggu aja kalian bayarnya tuh pas punya uang Ah bang saya mah gak mau, bang gak apa-apa nama saya juga jelek Yang penting saya mah gak mau bayar pinjol Silahkan itu anggapan kalian atau perspektif kalian Kalau misalkan kalian itu pengen mencoba bayar hutangnya Tapi turun banget jangan pernah melakukan gali lubang, tutup lubang teman-teman Nah yang saya pengen ambil kesimpulannya adalah Teman-teman semuanya turun banget Dari banyaknya kasus galbay pinjol ini Yang terus meningkat di tahun 2024 Saya harap teman-teman jangan takut ketika galbay Karena ada banyak puluhan ribu orang sedang melakukan galbay Yang kedua jangan sesekali kalian itu karena takut ancaman DC dan juga teror DC Adalah kalian itu gali lubang, tutup lubang Terus kemudian yang ketiga Jangan sampai kalian itu ketika melakukan galbay Itu kalian tidak transparan terhadap keluarga kalian Atau tidak mengkondisikan kontak darurat kalian Karena kebanyakan orang melakukan gali lubang, tutup lubang Itu malu ketika mau bilang ke suaminya, ke saudaranya, ke istrinya Karena dia terlilit pinjol Itu aja sih sebenarnya informasi ini Dan harapan saya sebenarnya kalian itu Kalau tidak punya uang sama sekali lebih baik galbay Dan saya berharap nanti pinjol itu akan banyak yang tutup Ketika banyak yang tutup ataupun banyak yang bangkrut Ya selamatlah hutang kalian bisa lunas Dan seperti itu ya teman-teman Oke mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat Dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like Kalau tidak suka boleh di dislike saja Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh